subscribe dulu guys sebagai lambang pertemanan kita Halo selamat berbahagia pada kita semua kali ini saya akan sharing dengan teman-teman cara penggunaan plugin MV2meternya dan ini adalah video lanjutan yang kemarin nah, upamanya disini kita buka aplikasi FL Studio nya nah, disini saya sudah punya musik dan rekaman vokal saya, dan untuk penggunaan pluginnya teman-teman bisa langsung masuk di mixer dan ini kita apply dulu musiknya dan di master ini teman-teman masukkan plugin MV2nya, nah ini plugin MV2meternya dan sambil itu kita apply dan ini pasti semuanya merah nah, ini kan merah dan untuk agar tidak merah di saat kita putar musik sama vokal kita agar balance untuk caranya yaitu agar tidak susah saat memixing musik nah, perlu teman-teman memakai plugin MV2meternya itu untuk membelan musik sama vokalnya agar menjadi lagu sebuah lagu yang padu nah, disini di master ini kita tidak di mixer 1, 2, atau 3 itu kita langsung di master ini kita masukkan plugin MV2meternya itu agar membalanskannya dan saat kita putar pertama kali dan ini merah langkahnya agar ini tidak merah agar mudah mixingnya nanti kita close dulu ah umpamanya disini kan mixer 3 dan 4 itu musik sama vokal dan teman-teman bisa turunin volumenya nah kita turunin volumenya dulu kita apply musiknya dan ini kan masih lunak nantinya suara kita nah nantikan lunak suaranya untuk membalanskannya itu tidak apa-apa dan kita apply sambil lihat nah dan kita apply nah, ini tidak merah sekali lagi jadi gemar tersendiri muak bersosialisasi kita memilih kualisi lebih baik oposisi bangun istana sendiri nah saat saya putar musik sama vokal tadi kan tidak sampai merah untuk penggunaan plugin MV2 itu setiap setiap instrumen-instrumen bisa teman-teman turunin kualitas volumenya agar jangan sampai merah dan mixing sesuai selera nanti untuk menaikkan volume itu kita bisa lagi di mixing atau di mastering nah itulah caranya dan saya juga bukan penyanyi ini sebagai contoh tutorial saja begitulah caranya semoga bermanfaat juga ya